PENGASPALAN JALAN PENGASPALAN JALAN di lingkup pemerintah Jawa Barat, sebuah rekanan mengadu ke DPRK Jawa Barat. Pasalnya mereka telah mengikuti tender dengan penawaran terendah, namun yang dimenangkan penawaran tertinggi sehingga dinilai adanya ketidaksesuaian. Hanafi Humas di sebuah perusahaan mengatakan pihaknya merasa dizalimi pada proses pemenangan di sebuah paket pengaspalan jalan, sehingga ia meminta DPRK agar menelusuri pengaduan mereka. Selain itu rekanan juga meminta agar dilakukan uji forensik untuk mengetahui keabsahan pemenang tersebut. Kami pada siang hari ini mendatangi DPRK Jawa Barat yaitu untuk menyampaikan dari hasil pelayanan yang dilakukan di Jawa Barat, kami dari PT Teknikanarapun, Mitra Teknikanarapun, merasa keberatan, merasa dizalimi tentang hasil pemenang yang dilakukan oleh WLP. Sementara itu Ramli, Wakil Ketua DPRK Jawa Barat mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil panitia pelelangan dan juga termasuk dari dinas terkait untuk mempertanyakan terkait aduan rekanan ke DPRK. Nah, mungkin pada hari ini juga kita perlu kita panggil dari pihak WLP, pertama saya Tua dengan penelitiannya, kita panggil. Juga misalnya dari penjelasan dari WLP, kurang puas dari kita atau dari rekanan, baru kita lakukan pansus. Karena kalau kita sekarang lakukan pansus, prosesnya lama. Jika hasil rapat dengar pendapat nantinya tidak mendapatkan hasil, baga pihak DPRK Aceh Barat akan membentuk pansus untuk menelusuri persoalan itu. Dari Melabo, Aceh Barat, Ashar, TVRI melaporkan.